Intro Diva, wanita cantik berusia 24 tahun. Suka dengan pria yang ganteng dan berkulit putih. Menurut pengakuannya, Diva merasa dirinya cantik dan banyak pria yang mengaguminya. Seperti apakah calon pasangan Diva di garis tangan? Oke, yang baju kuning kenapa ini banget sih? Udah dia kepilih yaudah lo duduk aja lalu sini. Ya bukannya gitu Mas Uya, kan dia sok kecantikan banget gitu sampai bilang kayak gitu. Ya emang dia cantik sih, emang kenapa? Oke yuk nomor 20 turun. Giri banget sih Uya. Oke coba nomor 28 turun saya pengen tau ini maksudnya apa sih? Ada dana pribadi kali Mas? Oke. Oke 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 oke. Kamu disini? Nama kamu siapa? Nama saya Diva Mas. Oke Diva, Diva. Oke Diva berdiri dan terpilih. Terus permasalahan kamu apa? Siapa nama kamu? Devi. Devi, wanita cantik berusia 26 tahun. Seperti layaknya Diva, Devi suka juga dengan pria ganteng dan berkulit putih. Apakah Devi akan menemukan pasangan sejatinya di garis tangan? Oke kenapa Devi? Ya dia tuh selalu sirik sama saya tuh Mas Uya. Setiap saya punya pacar, setiap papa saya jodohin gitu. Kalian temenan apa gimana sih? Ya. Yaudah sih kak. Kalo kakak emang iri tuh udah. Oh kakak adik nih. Kalian kakak adik? Ya. Pantesan mirip mukanya. Oke oke. Gini gini gini. Oke. Jadi kenapa? Coba Devi cerita kenapa? Gini ya Mas Uya. Jadi setiap gue punya pacar tuh. Jadi dia tuh selalu ngambil pacar gue gitu. Kamu suka ngambil? Oke walaupun. Cowok itu tuh yang dijodohin dari papa. Tapi dengan teganya dia tuh ngambil cowok itu dari gue. Gimana nih sekarang ini? Enggak, enggak, enggak. Permasalahannya ya. Ya. Permasalahannya adalah. Kamu ngambil pacar orang aja udah salah. Apalagi pacar kakak sendiri itu lebih salah lagi. Ya emang gak tau diri. Sekarang cowok-cowok yang ngerasa sesuai dengan kriteria Devi dan Diva. Ganteng, sipit, kaya. Ya tadi tuh tinggi berdiri. Ayo. Yang suka Diva sama Devi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke ngerasa kaya. Enam. Belakang perasaan agak gelap warnanya. Oke. Sekarang saya mau tanya. Siapa yang suka sama Devi kakaknya? Tujuk tangan. Saya mas. Saya mas. Satu, dua, tiga. Oke. Empat. Yang suka sama Diva adanya? Dua orang. Ya kalau saya kan dua ganteng-ganteng mas. Kalau empat kakak kan jelek-jelek gitu. Iya mas jangan coba cantikan ya. Cantik gitu. Iya, 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 iya. Hei ngaca dong. Lihat siapa yang lebih cantik. Lihat siapa yang lebih cantik. Ya udah. Lebih cantik lebih s*****. Yang dua, yang suka sama Diva silahkan turun deh. Lihat tuh yang melulu itu. Yang suka sama Diva tadi mana Diva? Tadi mana Diva? Oke. Nama ada siapa? Eh. Suka sama Diva kenapa? Lebih cantik lebih langsing. Emang? Yang satu lagi nggak langsing? Sedikit gemuk sih. Jadi kurang, kurang tertarik aja. Eh, lo usah tau ya. Kurang tenaga, kurang tenaga. Kita bisa lihat sendiri kan kayak mana gitu. Masih visualnya masih kelihatan. Iya, iya. Oke kalau kamu kenapa Suka sama Diva? Tadinya sih cantik mas kalau lihat dari jauh. Tapi kok deket agak s*****. Ya emang dia sejarangan aja. Jangan ngomong-ngomong. Eh. Waduh. Sembarangan aja lo kalau ngomong-ngomong. Jangan dong ngomongan lo. Eh. Eh. Lo s***** aja belagu banget sih lo. Pede banget s***** lo. Eh. Eh. Jadi cowok kok s***** banget lo. Oke 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 oke. Jadi lo jadinya apa enggak nih? Enggak deh mas. Makanya lo jangan sampai cantikan. Enggak. Enggak jadi? Enggak jadi udah deh. Ya udah mundur. Ya udah. Kamu jadi enggak? Enggak. Tapi iya juga ya. Kayak. Kalau dilihat-lihat. Bibirnya tipis itu. Kayaknya orang-orang bawel. Iya bawel. Bawel banget ya kok. Kayaknya dia itu jauh jenik gitu. Apa? Dari jauh. Cakep. Cakep. Tapi kalau di dekat. Kurang. Jauh jenik. Benar-benar. Eh jaga ya omongan lo ya. Eh jaga dong omongan lo. Jangan sama omong. Maaf. Aku cuma mau jujur. Maaf ya. Aku cuma mau jujur aja. Kita laki-laki kan bisa lihat nih. Dari dekat. Dari jauh. Saya mundur aja ya. Gak jadi ya. Cancel? Iya. Udah cancel, cancel. Oke yang empat orang memilih kakalnya turun. Oh ada jauh jenik. Baru saya tahu ada jauh jenik. Sekarang sayang sekali sekali sayang. Lo aja boleh milih dua dari empat nih. Coba. Yang dua lo singkirkan. Tapi lo bilang lo suka cowok yang tinggi. Tapi ini empat-empat nih semuanya. Mini-mini semua ya. Iya. Kan bisa milih ya. Gak apa-apa deh. Gak apa-apa deh. Yang pening TV-nya sama dompetnya tebal. Oke jadi mana yang mau kamu suruh mundur yang mana? Yang suruh balik. Itu deh nomor tiga. Soalnya kecil banget. Nomor tiga. Oke nomor tiga ini lagi ya. Sekolah dulu. Iya. Oke. Sama itu deh nomor dua. Soalnya kayak muka-muka m*****in gitu. Gak suka. Oh muka-muka m*****in. Gak suka. Gak suka. Oke. Arby dan Rudy. Arby kamu kan menguasai beberapa energi dalam perhubungan manusia. Kalau kita lihat dari dua kakak berada ini ada Diva dan Devi. Energi apa yang Arby lihat disini atau rasakan. Oke kalau dari adik kakak biasanya ada yang lebih mendominasi tentang energi. Kalau saya lihat adiknya tuh lebih emosional. Jadi kamu harus lebih sabar ketika ngendalikan emosi kamu. Sebenarnya seperti itu sih yang saya rasain. Oke adiknya. Kakaknya? Kakaknya mendominasi justru ingin menjatuhkan adiknya sendiri. Oh menjatuhkan adiknya. Emang. Eh. Jadi kamu pengen menjatuhkan adik kamu ya dengan segala jarak? Enggak Kak Sui aku gak pernah ada niatan buat menjatuhkan dia. Dari tadi aja omongan lo di menjatuhkan adik kamu. Kau. Saya gak bakal menjatuhkan dia kalau dia ngeduluan ya. Eh. Diva. Diva. Boleh tangannya? Eh. Kenapa Rudi? Alat gambar? Oke. Minta alat gambar? Tapi ini gak ada s***** kan Rudi ya? Lebih buruk dari s*****. Lebih buruk dari s*****. Wow. Dia kan kutu dengan s*****. Berarti lo kakaknya s***** dong kalau kutu s*****. Ya udah, sesama *** jangan saling ngejek Ngapain sih gambar-gambar mama? Ngapain sih ada mama disini? Ngapain sih? Eh, lo ga tau siapa yang santun ya? Gak usah gambar mama? Eh, lo tuh gak menghargai tiga tau ga sih deh Oke Ruby Apa yang kamu gambar tadi sebetulnya? Eh, lo ga tau siapa santun ya? Sebuah keluarga yang... Mereka bahagia Tapi seseorang disana tidak tau sesuatu yang kenyataan pahit Tentang kenyataan pahit Seperti itu Ini yang kelam apa nih? Ini yang mukanya ga jelas? Itu sosok adik Ini berarti diva? Iya Ini adalah? Itu ibu Ini bapak Ayah Ini kakak Oke Kenapa kakaknya digandeng oleh bapaknya Adiknya digandeng sama ibunya? Saya melihat Kedekatan antara ibu dengan si adik Dan kakak dengan ayah Tapi kakak juga dekat dengan ibu Tapi dia lebih dekat dengan ayahnya Tapi kalo si adik Dia dekat sama ibu Dan tidak dekat dengan yang lainnya Oke Oke Ini saya penasaran nih Oke Arbi Oke Mungkin kita bisa relaksasi Diva Silahkan cerita Apa yang ada di dalam diri kamu sebetulnya Diva Iya setelah Mama saya meninggal Papa saya menjadi lebih perhatian kepada kakak saya Oke Dan saya juga kurang perhatian dari mama Semenjak Ya mama juga udah ga ada Saya merasa kesepian Saya bingung harus curhat ke siapa Tentang masalah saya Masalah hubungan saya juga Iya Apalagi saya juga Ditinggalin pacar Mantan pacar saya Iya Saya juga sudah memberikan kep***** saya kepada mantan pacar saya Ih B***** deh Ih Lalu-maluin keluarga lo Lalu-maluin keluarga lo Lalu-lalu 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 Ya bapak siapa Saya benar maksudnya Ya bapak siapa Saya papanya mereka Hah? orang tua mana orang tua mana yang mau udah udah papa udah papa ngapain sih disini udah papa ngapain sih kesini nggak usah sobil-bilain deh ngomong-ngomong orang tua ngomong-ngomong orang tua papa ngijinin kamu tercacar ini tapi bukan untuk dilecehkan sama orang lain udah papa nggak usah bela-belain deh eh lu nggak usah apaan sih ini tuh ayam lo, lo tuh harus sobat karena selama ini papa cuma merhatiin sama lo ya jelas merhatiin sama gue karena lo itu bukan anak bukan apaan dia tuh bukan anak kandung papa pak bener pak aku bukan anak kandung papa maksudnya gimana pak enggak itu dong maksudnya gimana lima 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 lima